2024, Presiden Sipil Apa Militer Atau Presiden RI 2024 Sipil Apa Militer Pada momentum Pilpres dikotomi sipil dan militer, serta Jawa dan non-Jawa, bagaimanapun masih tercetus di benak masyarakat pemilih Pada saat-saat menjelang pemilihan Presiden Walaupun, sekarang Pilpres rentak berbarengan dengan pemilihan legislatif Jika kita flashback sejenak, Presiden RI pertama Presiden Soekarno dari Toko Sipil Kemudian Presiden RI kedua, Presiden Soeharto dari Militer Selanjutnya Presiden Habibi dari Sipil, lalu Presiden Gus Dur Sipil Berikutnya Presiden Megawati juga dari Sipil Kemudian Presiden SBY, Presiden RI dari Militer Hingga ke Presiden Jokowi dari Sipil Akankah Presiden RI 2024 gantian saatnya Presiden dari Militer Siapakah gerangan orangnya? Kalau dilihat dari sisi stok tokoh, sebetulnya banyak tokoh dari Militer yang diwacanakan untuk maju Capres 2024 Misalnya Gatot Nurmantio, kemudian ada Prabowo Ada AHY, bahkan bisa saja, atau tidak mustahil, jika nanti Jenderal Andika Perkasa akan diusung sebagai Capres RI 2024 Sedangkan kalau dari tokoh-tokoh Sipil, tentu banyak yang sudah siap untuk maju Capres 2024 Misalnya, Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti Ada Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, ada Anis Baswedan, Ganjar Pranowo, ada Erik Thohir, dan masih banyak lagi yang lain Jika dari perspektif saat ini, kira-kira apakah Indonesia lebih memerlukan Presiden dari Sipil, seperti Jokowi Atau memerlukan Presiden dari Militer, seperti SBY Masih relevankah wacana rolling gantian Sipil Militer ini sekarang didengungkan? Tentu politik itu memang dinamis dan serba tidak mustahil Paling tidak rolling Sipil Militer itu masih menjadi pertanyaan dalam hati kita masing-masing Termasuk kombinasi pasangan Capres-Cawapresnya Militer Sipil atau Kasipil dengan Militer Belum lagi perihal mitos Jawa dan non-Jawa Presiden Indonesia sampai saat ini adalah keturunan Jawa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto orang Jawa, kemudian Presiden Habibi orang Sulawesi Namun ada yang beranggapan bahwa Presiden Habibi hanya Presiden Transisi karena mundurnya Presiden Soeharto Dalam pandangan Jawa B.J. Habibi adalah wakil Presiden yang menjadi Presiden masa Transisi saja Namun, bagaimanapun B.J. Habibi faktual satu-satunya tokoh non-Jawa yang pernah menjadi Presiden Indonesia Presiden Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi adalah tokoh Jawa Itulah dikotomi sipil militer dan Jawa non-Jawa yang mau tidak mau diakui atau tidak diakui Dikotomi seperti itu ada dan tetap masih ada di Persa dan Nusantara Bukan sekadar soal politik identitas, tapi dikotomi itu menjadi semacam mitos Baik, jangan lupa mohon bagikan dan subscribe channel ini bersama saya Oyon Simbar, terima kasih Terima kasih